ya kayak cabul uami istri langsung saja kita bahas di True Stories Channel katanya video yang disebut Gus Samsudin hanya konten semata di dalam video tersebut memperlihatkan sekelompok orang menggunakan atribut agama Islam yang sedang memberi arahan kepada beberapa orang mengenai tukar pasangan dalam video buatan Gus Samsudin itu dijelaskan bahwa tukar pasangan dengan suami atau istri katanya diperbolehkan asal sama-sama suka nah dampak dari konten tersebut langsung viral Gus Samsudin kemudian menjelaskan bahwa video itu hanya sebuah konten dan bukan sungguhan sebelumnya kita flashback dulu sebelum video tukar pasangan ini viral Gus Samsudin sudah pernah viral kegara berkonflik dengan pesulap merah waktu itu pesulap merah membaca membongkar kebohongan Gus Samsudin mengenai dirinya yang sakti akibat perseteruan keduanya Gus Samsudin semakin banyak dikenal pada waktu itu orang-orang pun bertanya-tanya dari mana asal-muasal nama Gus sebab yang kita tahu nama sebutan Gus ini merupakan gelar atau nama panggilan yang diberikan kepada anak yai atau ulama tolong koreksi kalau saya salah setelah video tukar pasangan itu viral Gus Samsudin lalu mengklarifikasi bahwa ia hanya ingin mendapatkan tambahan subscriber dan adsense sehingga membuat konten tersebut ia pun menegaskan semua yang dikatakan dalam video tukar pasangan itu hanyalah sebuah konten yang dibuat-buat namun publik terlanjur marah dan menuduh Gus Samsudin telah melakukan penistaan agama dengan membuat konten hoax pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 polisi telah mengamankan Gus Samsudin si pembuat konten aliran sesat tukar pasangan Gus Samsudin pun dijemput paksa oleh polisi saat sedang berada di rumahnya di Blitar jadi begini Saudara Samsudin dikhawatirkan melarikan diri dan menghambat penyidikan dan dilakukanlah upaya penyebutan oleh penyidik Titres Krimsus Polda Jatim kata Kabit Humas Polda Jatim Komes Poldirmanto setelah diperiksa sebagai saksi Gus Samsudin kemudian menjadi tersangka dan dijerat pasal dalam UU ITE karena telah membuat konten tersebut dan parahnya lagi menggunakan atribut agama Islam saat ini ia menjalani penahanan di rumah tahanan Polda Jawa Timur sejak polisi meningkatkan statusnya sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 selain itu pihak kepolisian juga sedang mendalami kemungkinan sosok Gus Samsudin tersebut dijerat dalam pasal penistaan agama Berkait hal itu polisi menyebut memeriksa dua saksi yaitu ahli agama dan ahli pidana Meriksaan saksi ini dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan pria asal Lampung tersebut melakukan penistaan agama dan saat ini Gus Samsudin telah mengenakan baju tahanan dan tangannya sudah diborgol dia terlihat dikawal ketat oleh petugas dari sel Tres Krimsus Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dan dia pun berkata Saya Ridho dan saya ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada saya kalau ini memang yang terbaik Saya Ridho karena saya ingin mendapatkan Ridho Allah kata Gus Samsudin Tak hanya itu dia juga berkata penyesalan untuk hal yang buruk mungkin iya kalau kita yakin itu dakwah gak ada satupun yang kita sesali katanya Tak hanya Gus Samsudin polisi juga menetapkan dua tersangka baru terkait kasus video viral pengajian boleh tukar pasangan yang dibuat oleh Gus Samsudin mereka adalah videographer dan editor video tersebut keduanya adalah videographer berinisial FW yang berusia 19 tahun asal Trenggalek dan editor video berinisial FK yang berusia 24 tahun asal Batang, Jawa Tengah Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini sampai jumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh